Pemirsa putusan Toko Adat dan Petuanan Raja Ati-Ati sesuai penyelesaian sengketa lahan bandara Siboru yang berada di Fak-Fak Papua Barat adalah hak ulaya tanah adat milik Marga Hobore. Dengan digelar rapat sidang adat penyelesaian yang dilaksanakan pada 9 Juni di rumah adat Petuanan Raja Ati-Ati Kampung Werpigang, penyelesaian sengketa lahan bandara yang ada di Kampung Siboru, Distrik Wartutin Kabupaten Fak-Fak Papua Barat yang masih berstatus tanah adat adalah milik warga Hobore. Dan hasil itu pun diakui oleh para tokoh adat serta 5 marga yang juga berbatasan dengan lahan bandara sekaligus hadir sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa tanah. Kami di pemerintah, kami tinggal lihat kira-kira di mana posisi kami, kekeliruan atau kekurangan kami di mana. Sebab dari sisi pemerintah, seluruh proses sudah dilalui dengan baik. Kalau ada yang dari sini saya bilang bahwa proses tanah bandara Siboru tidak satu dua hari. Meski telah diakui lahan di bandara milik Marga Hobore, namun ada pihak lain yang juga merasa ingin memiliki hak tanah adat lahan bandara tersebut dengan cara tidak menghadiri undangan pada acara rapat sidang penyelesaian sengketa adat tanah tersebut. Kami kasih Rp40 juta, saya tidak mau bicara sembarang ini tanah, nanti kita akan terselamat. Marga Hindong, yang ada tinggal yang kami sana, Dr. Pesindong, dikasih Rp100 juta. Karena memang dia terlihat dari sisi, tidak bisa merata semua, tidak bisa. Karena ada marga yang tua di situ, ada marga yang tengah, ada marga yang paling bawah. Kita pilih, ada yang tertulis, contoh, PTP. Tapi terpaksa harus dilakukan, ini kasih Rp1 miliar. Karena mereka garap tanah di sana. Dapat sidang adat tersebut berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada hambatan apapun, dan keputusan mutlak dan sah secara adat. Kepemilikan lahan bandara Siboru adalah milik marga Hombore. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Rahman melaporkan. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak.